Intro Jadi, menurut gue, buat yang masih ragu-ragu untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang masih syubhat ataupun apalagi haram ya gak usah takut sih karena Allah gak akan pernah bohong sama janjinya Allah udah bilang bahwa Allah akan mengganti segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah dan kita tinggal buktikan aja gitu ya memang ada prosesnya tapi selain dari itu sambil menunggu proses tinggal baca ke hati sendiri deh ya, seberapa nyaman sih lu masih ngejalanin kerjaan lu yang kayak gitu sementara lu tau hukumnya haram dan sementara lu punya anak istri yang hidupi dengan rejeki dari situ pasti hati lu akan menolak hati lu menolak, mau sampai kapan gitu lu bertahan dengan kehidupan seperti itu sementara Allah udah pasti janjiin ganti ya, Allah akan ganti dan kalau gue boleh bilang sih kondisi gue sekarang ini lebih baik ke Alhamdulillah Alhamdulillah Ilhajib bin Imadhi tatimu sholihat dibanding sebelum gue hijrah di saat gue hijrah memang gue punya ya kendaraan walaupun gak bagus-bagus amat kemudian apartemen ada gitu ya tapi ya begitu gue hijrah memang hilang semuanya hilang dan seolah-olah seolah-olah mana gantinya gitu tapi ya sabar aja Allah akan ganti Alhamdulillah sekarang ya walaupun masih bukan mau yang terbaru bukan mobil baru ada, kendaraan yang nyaman ada dan tanpa riba itu nikmat banget gitu tanpa was-was kemudian anak lu juga bisa sekolah dari hasil yang halal dan Allah selalu kasih rejeki jangan pernah kau tinggalkan sholat wahai anak-anak pekerjaan pakaian yang indah di setiap sholat rosa rofi sholat selamat menikmati